Intro Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita Dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Helen Ruth Manurung SSI Theo Bacaan kita pada sore hari ini Terambil dari Lukas 9 ayat 18 sampai 21 Firman Tuhan berbunyi Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri Datanglah murid-muridnya kepadanya Lalu ia bertanya kepada mereka Kata orang banyak siapakah aku ini? Bapak Ibu dan Saudara-saudara Judul renungan kita bukan sekedar kenal Manusia dapat mengenali sesamanya Dengan baik jika ada relasi yang baik diantara mereka Misalnya kita mengenal banyak artis Pemimpin negara Pemimpin agama dan lainnya Namun Jika kita tidak memiliki relasi yang dekat Mungkin kita hanya mengenal dari berita-berita Komentar orang-orang di sekitarnya Pencitraan yang dibangun dan lainnya Pengenalan kita terhadap orang tersebut Tersebut pasti terbatas Berbeda jika kita memiliki relasi yang baik Dekat bahkan hidup bersama Pasti kita bukan hanya sekedar kenal Namun juga dapat memahami orang tersebut Bapak Ibu dan Saudara-saudara Bacaan firman Tuhan hari ini Berawal dari pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya Kata orang banyak Siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab Yohanes Pembaktis Elia Ada pula yang mengatakan Bahwa seorang Dari nabi-nabi Dahulu telah bangkit Percakapan tidak hanya terhenti sampai di situ Yesus bertanya kembali Menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab Mesias dari Allah Jawaban Petrus Dengan menjawaban orang banyak Tentu Tentang Yesus sangatlah berbeda Orang banyak mungkin menjawab Dengan apa yang mereka lihat Dengan pengenalan yang singkat Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yesus hadir Menyatakan kebenaran Menegakkan keadilan Dan melakukan mujizat Tanda kehadiran Allah Mereka tidak mengenal Yesus Dengan relasi yang dekat Sehingga bisa saja Jawaban mereka salah Salah untuk memahami Identitas Yesus Petrus adalah seorang murid Yesus Yang selama ini Bersama-sama dengan Yesus Untuk melakukan pelayanannya Petrus menjadi saksi Apa saja yang diperbuat Yesus Dalam hal pengajaran Tindakan Dan mujizat-mujizat Yang dilakukannya Dan di dalam pengenalannya Akan Sang Guru Ia mengimani bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah Tentu pengakuan Petrus Bukan hanya sekedar opini pribadi Namun ia mengatakan Hal itu karena Roh Kudus Menolongnya Untuk memahami Identitas Yesus Milikilah relasi Yang dekat Untuk dapat memahami Siapakah Yesus Jangan hanya Mengandalkan Dan mendengar Apa kata orang Tentang Yesus Namun Alami sendiri Siapakah Yesus Dalam hidup kita Libatkanlah selalu Yesus Dalam kehidupan kita Bapak ibu Dan saudara-saudara Refleksi kita Pada sore hari ini Sudahkah kita Sungguh-sungguh Mengenali Yesus Sebagai Secara pribadi Menutup perenungan kita Pada sore hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur ya Tuhan Bahwa Engkau Selalu membuka diri Untuk kami kenal Secara pribadi Tuhan Yesus Engkau berkati kami Sehingga kami Boleh Lebih dekat Mengenal Engkau Sehingga kami Tetap hidup Di dalam Engkau Terima kasih ya Tuhan Yesus Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda